Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa nekat beroperasi secara sembunyi-sembunyi di tengah masa PPKM Mikro, sebuah panti pijat yang berada di kawasan sawah besar Jakarta Pusat di gerebek petugas gabungan. Dalam penggerebekan tersebut, petugas mengamankan pasangan bukan suami istri yang kedapatan tengah asik berduaan di dalam kamar. Aparat gabungan dari Polsek, Sawah Besar, TNI, dan Satpol PP, mendatangi sebuah hotel yang berada di Jalan Kartini Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Petugas yang awalnya hendak mengecek protokol kesehatan justru mendapat di sejumlah kamar yang dipergunakan pihak hotel untuk sarana panti pijat. Mengetahui hal tersebut, satu persatu kamar kemudian langsung di gerebek petugas. Dalam penggerebekan tersebut, petugas mendapati pasangan bukan suami istri yang kedapatan tengah asik berduaan di dalam kamar. Meski keduanya berdali hanya melakukan aktivitas pijat, petugas langsung mengamankan keduanya untuk dimintai keterangan. Malam ini kita melakukan operasi bersama tiga pilar. Sini ada di pimpin oleh empat tempat, ada satpol PP, ada badan ramil, dan ada konsesor besar. Kita melaksanakan operasi di THM yang tetap di tengah alam. Jadi ada beberapa makasih yang kita memperlejarkan untuk internet protokol kesehatan. Meski baru memberikan surat teguran tertulis, petugas mengancam akan melakukan penutupan apabila panti pijat tersebut kembali kedapatan, membuka tempat usahanya pada masa penerapan PPKM Mikro. Dari Jakarta, Isan Riansah, Nusantara TV melaporkan.